Saya akan sedikit mengulik apa yang ada di isi buku ini dari pertama dulu, siapa sih khilafah? Betul. Siapa khilafah? Apa bahayanya khilafah? Padahal dulu-dulu juga ada kok khilafah. Betul. Kenapa sekarang malah ada kontroversi dalil dan khilafah? Kenapa harus dikontroversikan? Kenapa Abu Bakar nggak dikontroversikan? Pumar tidak dikontroversikan. Betul, betul. Ketika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sahabat-sahabat subscriber setiap channel HMR Yang saya cintai Alhamdulillah Kita kembali lagi dalam satu segmen acara Yaitu Sodik Soanim Dallam Yang Yang Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita bisa soan di dalam beliau sosok Kyai Muda yang sangat luar biasa Kyai Muda yang sudah meraih Gelar doktoralnya Yaitu Kyai Sofi Atau biasa kita panggil langsung Beliau menamatkan pendidikannya Dari mulai Dari pesantren kempek Kemudian kebunter Kemudian beliau Melanjutkan Starter satunya Di Umin Syarif Hidayatullah Program Atau Fakultas Virosa Islamnya Melanjutkan S2-nya Di Hukum Filsafat Islam Atau Filsafat Hukum Islam Di Situ Bondo S2-nya Kemudian S3-nya Di Umin Jakarta Selamat malam Oh iya Kang Sofi juga Menulis Buku ini Kontroversi Kontroversi Dalil-dalil khilafah Yang nanti Pentunya kita akan bahas Sehat keadanya Mas Sofi Alhamdulillah Sehat Kesibukannya pada Di Zaman-zaman pandemi Gimana Mas Sofi Alhamdulillah Terima kasih sebelumnya Kamu sudah menganggap Kamu menganggap saya Di Justru Saya yang terima kasih Kang Sofi Alhamdulillah Jadi kebetulan Sekarang Saya aktifitasnya Mengisi di Berbagai webinar Terutama Lebih banyak Di Bergerak Di bidang Perumusan Konsep Aswajah Karena Sekarang Sedang Mau Menuju Kongres WNBI Saya Dituntut Sebagai Sarkatutim Utama Perumus Konsep Aswajah Terutama Selain itu Masih aktif Sebagai dosen Di IIN Sino Diatu Cerbon Dan Juga Mengisi webinar Tentang Tentang Tidak Alfa Di Jairan Saya Terjati Di Fakulta Susuddin Betul Saya mau Kurasi ilmunya Walaupun saya yakin Tidak akan Mungkin terkuras Ilmunya Tapi saya Akan Mencoba Menggali Kemampuan Dan Ilmu Dari Sofi Supaya Teman Tentang Bisa Mengambil Mengambil Manfaat Ilmu Dari Sofi Ada Beberapa Pertanyaan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Memang Teman Teman Harus Ketahui Yang Pertama Saya Pengen Tanya Kalau Enggak Salah Di Perguruan Tinggi Yang Sofi Belajar Itu Di Situ Bondo Ya S I I I I I I I Logini Asuhan Kemarin Dian Profesor Hormrealis Keusa Haji Haji Afifuddin Muhajir Pakar Sangat Pakar Sudafiki Saya Kira Sudafiki I Ada Perbedaan Sulafiki Dengan Ilmu Tafsir Ilmu Tafsir Jadi kalau memang busul fikir itu kan sebetulnya adalah dia semacam epistemologi Jadi kalau di dalam konsep brand design metodologi itu ada yang disebut epistemologi Epistemologi itu sesungguhnya berbicara dalam konstruk untuk menggali hukum Jadi dulu itu kan kalau kita kembali ke, saya dulu masuk ke ilmu kapsirnya Kalau kita dulu berbicara pada aspek yang lebih luas, fikir itu kan sebagai amroh Saya sering terniang dengan apa yang dikatakan oleh Qiyafif Ibn Muhajir Dia itu sangat favoris sekali mengutip kitab al-musthaswa yang ada di muslim Kalau kita membaca paradigma hubungan Islam itu kan harus membaca jalan-jalan konteks Nah ada konteks yang disebut dengan muslim Itu sesuatu yang melahirkan kuah Jadi dalam konteks ini Qur'an, hadis, dan seterusnya Kalau menurut Mbuzali, tiga Qur'an, hadis, isma Masyarakat bias itu bukan sebagai sumber hukum Kalau menurut Mbuzali Nah kemudian ada yang kedua mustadmir Orang yang mengambil hukum Yaitu muslim, 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 dan seterusnya Ada yang ketiga, tori kakul istifna Bagaimana cara untuk mengambil buah Nah inilah khusufiki itu perangnya disitu Kalau ilmu tafsir itu kan berbicara bagaimana metode untuk memahami teks orkus Jadi kalau kata Imam Ali itu begini Imam Ali dari bucahnya lanjut Bahwa itu ada satu teks yang saya sering sampaikan Al-Qur'an, wafatun mastur, bayinadab kata yilus'haf Fa'innahu la yantik wala buddha lahumin turjumat Wa'innama yantikuh biharijau Jadi kata Imam Ali pada prinsipnya Teks itu sisa Dia tidak pernah berbicara Di teks Qur'an itu dia tidak berbicara Ketika ada orang membicarakan mata sama kuah Maka sesungguhnya itu adalah Apa namanya Turjuman Tafsir atau spes Mufasir itu yang berbicara Jadi kalau ilmu tafsir Ujungnya adalah produk tafsir Bagi produk-produk pemahami Al-Qur'an Kalau usul fikir itu adalah metode untuk menarik kesimpulannya itu Dari Al-Qur'an Nah nanti di ilmu usul fikir itu Tertu banyak sekali metode ilmu penggaya Yang ujungnya adalah melahirkan Apa yang disebut dengan Al-Qur'zari Bagi itu yang keempat Amro Burah Jadi ujungnya ada rukun Kalau usul fikir Nah di beberapa kesempatan Di beberapa buah Itu ada beberapa yang sama ya Kayak semacam di usul fikir kita punya nasak Masuk Betul Betul Di ilmu tafsir pun ada Betul Betul Ada mukama dan buah Dan buah yang Apa beda Apa memang sama persis Nasak yang ada di ilmu tafsir Ataupun nasak yang ada di Dan nasak yang ada di usul fikir Ya memang ada sedikit Tersamaan Oh sedikit persamaan Sedikit persamaan Sedikit persamaan Kita tahu bahwa Antara satu ilmu dengan ilmu yang lain Itu kan saling berkorelasi Ya itu tidak pernah bisa dilupaskan Kalau di dalam teori ilmu tafsir Ada yang disebut Tengah interkoneksi Paisi Gitu Jadi saling Adanya ketatikatan Antara satu Fang keilmuan Dengan ilmu yang lain Nah usul fikir juga berbicara Nasih Masuk Tapi hanya di dalam konteks Untuk mengantarkan Beraturan rakkah Kemudian Ayat Yang pun telah dijadikan sebagai Perbujukan Di dalam latihan istimba Jadi usul fikir dalam konteks ini Bergerak lebih maju Jadi kalau di dalam Ilmu tafsir Itu Ketika menjelaskan tentang Nasih Masuk itu hanya berbicara Pada konteks Misalnya Kalau misalkan kita Katakan Paulnya Ilmu terimian Yang dikutip oleh Ilmu suyuti Misalnya di dalam Ilmu tafsir Itu kan Nasih-masuk kan Lalu Maksud Kalau suviki Bergerak lebih jauh Apa Kemudian kita bisa Enggak Mengamalkan Dalil yang dianggap Masuk Secara hukum Jadi diperdebatkan lebih jauh Bu suviki Bahkan menariknya Di Makasidu Sari'ah Sebagai pelanjutan dari Suviki Terimanya Makasidu Sari'ah Apa yang Makasidu Sari'ah pada prinsipnya kalau makhluk ibu syariah sebagai sebuah nama di dalam syafi'iyah itu tidak dikenal oleh imam syafi'iyah sendiri tidak disebut hanya kemudian dia menjadi fan keilmuan sara mandiri baru diperkenalkan justru dibukan di dalam lingkungan syafi'iyah tapi di lingkungan hal malikiyah malikiyah meskipun Hanafi'iyah lebih banyak dihidrat di istiaksanya di Al-Mu'a Faktornya Asyafi'iyah itu mulai diluluskan secara lebih jelas tentang makhluk ibu yang ada di bagian rukh Nusfani itu penjelasan tentang indul makhluk itu mulai sudah dirumuskan di dalam lagarnya malikiyah nah itu kalau di dalam traksi syafi'iyah sendiri memang tidak banyak menjelaskan tentang makhluk ibu syariah itu meskipun nanti para penerusnya banyak membicarakan itu seperti imam sultan ulama istim dengan muslim punya kuah yang dilahkan pada punya kuahid supra yang alfawati itu dan juga kuahid supra nya adalah kuah yang dilahkan itu makhluk ibu syariah ini ada banyak sekali yang menyumbas tentang persimpulannya apakah dari pencontohan tentang nasiq-mansuq yang bergerak sama sedikit sama dengan yang ada di dalam filmu tafsir dan juga usul fikih apa contoh-contoh yang lainnya juga sama seperti itu seperti nujmal, mubayat, muhakkam dan yang lainnya itu sama seperti nasiq-mansuq? betul, hampir sama seperti nasiq-mansuq meskipun nanti aplikasi atau ujungnya yang akan berbeda karena usul fikih itu dia kan tidak bisa dilepaskan dari fikih iya kalau tidak bisa dilepaskan dari fikih maka dia akan berbicara apakah ini yang memalumi amlah kan seperti yang lainnya apakah ketika kita beristimbar dengan nasiq-mansuq dengan muhakkam kashabi dan seterusnya itu nanti melahirkan konklusi fikihnya seperti apa itu bergerak ke renah seperti itu ya jadi lebih ke aplikatif dan implementatif saya kira, saya belum baca buku ini, karena saya belum dikasih saya belum dikasih dalam kanan shopee buku ini tapi dilihat dari latar belakang klik yang dari kanan shopee, kemudian dari judulnya kontroversi dalam dalam film apa saya yakin ini juga akan mengandung bahasan usul fikih dan juga beberapa tafsir yang pertama, saya akan sedikit mengulik apa yang ada di isi buku ini dari pertama dulu siapa sih khilafah? betul siapa khilafah? apa bahayanya khilafah? padahal dulu dulu juga, apa khilafah? betul kenapa sekarang malah ada kontroversi dari khilafah? kenapa dikontroversikan? kenapa Abu Bakar tidak dikontroversikan? betul 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 bisa dijelaskan ya? menarik ini mas Emil, soal pertanyaan tadi tentang khilafah kenapa dia harus dikontroversikan, ketama di dalam buku ini jadi sesungguhnya, sebelum saya jawab saya jelaskan sedikit tentang buku ini Jadi buku ini merupakan hasil perbumulan yang praktual saya sudah lama Ini sampe bener-bener program untuk korang ya Betul Ini yang bikin saya lama Iya Jadi kontroversi itu bermula dari diskusi di Metro TV saat itu Tahun 2008 itu saya ketemu dengan Pak Maksid Abdul Maksid Bazzali Kebetulan senyata disitu buang-buang Maksid pun lama ya Tidak berbicara tentang Pancasila dan demokrasi Nah Maksid membicarakan banyak tentang konsep yang menurut Maksid itu terjadi misinterpretasi Jadi terjadi pengaburan fakta interpretatif atas tilafah sebagai ajaran Islam Nah lama kemudian saya merangui itu untuk Tapi memang tidak bisa saya tuliskan tentang tilafah Nah ternyata setelah saya perhatikan Mas Ayub Yair di dalam kutub-kutub kita Al-kutub Alimantar Barokan seperti itu ya Kalau jadi anak kutub ulama atau pesantre Nah di dalam Al-kutub Alimantar Barokan sebenarnya banyak dibicara tentang teori-teori tilafah Tentunya ada yang dimasuk dengan teori tilafah di dalam konteks Al-kutub Alimantar Barokan Dengan apa yang diaplikasikan oleh Islam Tahrim itu jauh berbeda Mas Ayub Jadi kalau tilafah itu kan di dalam titik tilafik itu selalu dimaknai sebagai entitas terpengkir Kalau kita baca misalnya Jadi dia beliau itu matakan Al-filafahku Mau buah antumnya filafatim buah Fihirah satib din Masihir satib dunia Dia tidak berbicara sistem disitu Iya lu berbicara sistem Yang penting adalah ada satu sistem pemerintahan Tujuan-tujuan bernenggara itu tersatai Tujuan beragama tersatai Kan sesederhana itu Iya benar Tapi kemudian Oleh sebagian orang Saya tidak akan sebutkan organisasinya Karena sudah ubah Sudah dianggap ilegal Jadi oleh sebagian orang Kita akan sebagai Hilafi itu sebagai sistem yang dikembangin Yang lahir dari keamanan hadis Sistem loh ya Bukan esensi Kita harus memisahkan ini dari dua hal yang berbeda Kalau berbicara sistem berarti perang ketatanegaraannya RT RW nya Sudah disebutkan oleh keamanan hadis Iya benar Akhirnya kalau memang begitu kan Divertetika Dan disitulah kemudian Saya melakukan penelitian Dan menghasilkan kesimpulan Bahwa Islam itu tidak mengatur Bentuk negara itu mau seperti apa Atau pendapat Fala Pulana sendiri Soal Hilafi itu sangat dinamis Sangat dinamis Ia tidak menjelaskan apakah kemudian harus bentuknya seperti Abu Bakar Itu realitas sejarah yang tidak bisa dibangkan Memang sudah terjadi dari bagian dari istihan Tapi si mekanisme pemilihan Abu Bakar sendiri berbeda dengan Umar Umar sendiri berbeda dengan Usman Usman sendiri berbeda dengan Ani Bahkan sebagai Hakkoli menyatakan Ani itu yang membaikkan siapa Karena pemberontak Masa kita mau melegalkan itu sebagai cara-cara Berkepulimpinan di dalam konteks MIR Itu kan tadi Itu berbahaya Oleh karena itulah Saya mencoba untuk mengundurkan Teoreti O'Khalifah Hilafah Sebagaimana kita paham sebagai Satu norma Yang muncul dan gunakan hadis Pemimpin itu harus kemana Karena pemimpin itu harus kuat dan seterusnya Bukan sedang berbicara bahwa pemerintahnya Berbicara Islam Mata uangnya harus menggunakan dinam Terbaru 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 sekarang Saya ngiling-ngiling kepala saja Kalau kita baca Kita beramualnya Abu Umbad Qosim dan Salam itu Sudah sangat progresif Kok ini sangat menjadi sempit sekali Itu maksud saya begitu Jadi khilafah kita tampatkan pada konteks Dimana dia sebagai sistem Yang kalau menurut Ibnu'akil Alhamdulillah itu Dia punya definisi yang menarik Jadi Asia satu Itu makanya Ya-ku-nu'bihi Aqrazi Itu satu sistem pemerintahan Yang penting bisa mendatangkan Masjid al-Aqrad Dan menolak bahaya Meskipun itu tidak ada contohnya dari wahyu atau tidak jempol Nabi, itu sudah sakit, itu sudah sakit, menikmati alhamdulillah Ternyataan itu bahkan dikutuk di berbagai kita, termasuk salah satunya adalah di dalam Al-Qudmiah Artinya, saya juga pernah baca di kitab Al-Qudmiah, ada salah satu teks yang mengatakan bahwa bahkan seorang budi yang disimpol dari luar agar Ya, jadi begini Mas Emil, ini saya persis apa yang disampaikan Mas Emil itu pernah disampaikan oleh Prof. Nadir Shavisek Jadi Prof. Nadir itu pernah menyatakan di dalam kata-kata dapatnya bahwa Al-Nawardi sendiri menyatakan tujuh prasyarat kepemimpinan tidak memindukan salah satunya adalah harus Islam Jadi bukan Al-Nawardi mengatakan bahwa boleh pemimpin itu dari imam muslim Tapi dikerjemahkan oleh ulama lain seperti imam kotipasi begini dalam kitab Al-Nawardi tadi Itu saya kira itu sore Ya, betul Itu sore Tapi kalau kita kembali kepada pendapatnya Al-Nawardi tadi Ini harus di clear-kan dulu Mas Al-Nawardi Jadi, apa namanya, kalau di dalam bahasanya Al-Qudmiah di dalam kitab Al-Qudmiah Itu kita jangan terjebak kepada penafsiran kebuah atas teks Karena itu sudah bayang Jadi, Al-Nawardi itu menyatakan ada tujuh syarat prasyarat seorang khalifah atau pemimpin peranggara Nah, di situ tidak disebutkan salah satunya adalah Islam Di situ kan hanya disebutkan salah matur hawas warna kun Kan seperti itu kan gitu Kemudian disebutkan Al-Imamatumin Quraish Salah satunya kan begitu Yaitu Ria, Balik, dan seterusnya Memang tidak disebutkan bahwa seorang kepala negara harus sering muslim Karena itu misalnya ada salah satu diservasi di Uni Jakarta Itu menyatakan ada beberapa pendapat ulama kontek OR Memang yang menyatakan bahwa seorang kepala negara itu boleh sering muslim Begitu Dengan alasan bahwa sistem kepemimpinan di masa sekarang berbeda dengan di masa lalu Kalau di masa lalu itu bayangan kita itu adalah sistem kepemimpinan yang memandukan unsur agama bernegara Nah, realitas demokrasi tidak seperti itu Menaksirkan kepemimpinan sebagai kepemimpinan dalam konteks administratif Kan begitu ya Artinya kepemimpinan itu jadi muslim Karena agama tidak ada yang ikut campur soal agama Negara tidak ada yang ikut campur agama Tidak, itu campur soal negara Soal agama Negara hanya mengurus terkait dengan afirmasi, regulasi, dan fasilitasi terhadap keagamaan Itu kan wilayahnya sangat administratif Nah Karena itulah misalnya Menjadi logis kalau syarat itu Tidak diseratkan Apalagi kan Al-Fatih, Mas Yudbin mengatakan seperti itu Al-Mawar disini mengatakan Tidak menyebutkan serah eksplisit harus muslim Harus muslim Hanya saja Hanya saja Mas Emil Dan Apa namanya Saya memang sependapat dalam konteks ini Tapi memang ada salah satu ulama yang agak sedikit keberatan Jika pengimpin itu dari muslim Meskipun ini kita tahu afiliasinya adalah kepada gerakan-gerakan islam politik Ada satu ulama namanya Muhammad Diyaduddin Aroiz Aroiz itu adalah salah satu ulama di Timor Tanah Yang dulu sempat mencetik Ketika menurut buku al-islam musuh komunik Nah Aroiz itu menyatakan Bagi saya pemimpin muslim itu penting Kenapa? Karena kalau pemimpinnya bukan muslim Otomatis ketika umat islam mau mengadvokasi kebijakan-kebijakan terkait dengan agama mereka Menjadi akan sulit Dibandingkan ketika misalkan pemimpinnya adalah muslim Jadi saya kira dalam konteks itu itu menjadi kuihan politik Tapi memang kalau kita korelasikan dengan teks-teks di dalam Al-Qur'an Tidak ada yang menyatakan bahwa komunik itu harus muslim Berpisah komunik dalam konteks Al-Qur'an Jadi kalau saya sendiri memang tidak memihak pada mana pendapat yang lebih kuat antara muslim atau muslim Tapi setanjang pengetahuan saya memang Imam Al-Qur'an Tidak menyebutkan bahwa pemimpin itu harus muslim Tidak dituliskan dari ibarat Ya sedikit kita harus berpikir lebih sehat Ibarat itu kan bisa menyehatkan pikiran Betul Artinya tidak sampai itu kita yakini, cuma hanya sekedar kita berpikir kan nggak masalah Betul, memang secara raksana lebih Iya, nah untuk kontroversi dalil-dalil khilafah buku ini Tadi yang sudah disebutkan bahwa beberapa dalil memang tidak ada yang secara eksklusif menentukan bahwa negara harus dibunuh dengan satu sistem yaitu khilafah Betul Dan juga khotifahnya juga tadi sudah disebutkan Tidak juga mesti Nah, yang saya bingung, kenapa mereka memang, apa mereka tidak tahu, orang-orang yang sebut saja yang organisasinya yang sudah dibalik itu, HTI itu Kemudian selalu menyandung-nyandung khilafah, kembali ke khilafah, kembali ke khilafah Khilafah semacam apa yang mereka inginkan sehingga mereka sakit, apa karena mereka berdasarkan itu Ada sebuah hadis yang nanti pada suatu hari akan ada, akan bersatu umat dan bersatu kolifah Betul Saya sedikit meragukan khilafah itu Saya sedikit meragukan hadis itu bukan karena dalam konteksnya bahwa Apa namanya, dalam konteks bahwa habis itu, do'if dan seterusnya, karena saya belum mencoba untuk mentaklis dan seterusnya Tapi dalam pengertian begini Nabi itu kan kalau kita kembali kepada logika Nabi, ini kan boleh, seterusnya Kan begitu ya, seterusnya, seterusnya, secara man haji Tapi kalau kita telusuri secara istiqlal, dalam konteks serta penegaraan, nabimu sangat dinamis Sangat dinamis Kalau kita katakan misalkan, bahwa seorang pemimpin itu harus, apa namanya, dia harus dari Quraysh misalnya Atau pemimpin itu harus salamatul hawas, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan al-Mawrdi Nyatanya kalau kita kembali ke Nabi, itu tidak semua teori ulama itu baku dan pernah diterapkan oleh Nabi Salah satunya adalah Nabi pernah suatu ketika Dan seringkali mengangkat, apa namanya, sosok pengganti Nabi ketika Nabi suatu ketika melakukan peperangan Ibnu Umum Maktum Ibn Umum Maktum, rojulun ibn Umum Maktum Kalau menurut Muhammad Zahid Asmalu Ini saya ikat betul tekstnya itu Jadi menurut Muhammad Zahid Asmalu di dalam hitam al-khilafah al-Islam ya Ibnu Umum Maktum itu adalah rojulun layas lukus syarah Layas lukus syarah Jadi, tidak soleh-soleh banget lah kira-kira begitu Tapi punya kecakapan kepandera yang di dalam mengatur atau negara Maka ketika Nabi memimpin peperangan secara langsung di dalam suatu rojulah Beliau lebih sering dipilih oleh Nabi dibandingkan Ahli bin Abi toli Ini artinya bahwa sistem kepemimpinan Tidaklah selama ini yang disebutkan oleh Para ulama Para ulama Sekaligus, apalagi orang yang disebutnya Nah, dalam konteks itu hadis itu semua sedang berbicara secara normatif Artinya bahwa secara kepemimpinan Ketika pada masa dimana orang sudah mulai rusak di dalam sistem kepemimpinan Pada akhirnya orang akan merindukan munculnya satu kepemimpinan Yang bisa mengangkat nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rahmat Dan itu nafasnya menjadi sangat logis Dibandingkan kita hanya berbicara dalam konteks sistem Gitu logis Karena nyatanya Kalau kita kembali kepada pendapatnya Abdul Al-Khulaf Misalnya di dalam Inmur, Rasul Fikir Beliau mengatakan Kenapa sih kalau kita berbicara tentang realita ayat-ayat Al-Qur'an Yang berbicara tentang Al-Aqam, Al-Madaniyah atau Al-Aqam tentang Dauliyah Ayat-ayatnya kok Ujmal semua Ujmal Tidak ada itu aturan rinci dalam Al-Qur'an soal ketatanggaraan Itu bukan tanpa hikmah Kata Abdul Al-Khulaf Kata beliau Pemasalahan dalam konteks ketatanggaraan itu bisa berubah Karenanya kata Al-Qur'an Patennya ini loh, menghormati Bahwa di aplikasikan di dalam bentuk seperti apa Sesuaikan khasbah maswa leherinas Yang tata rohijat khasbah maswa leherinas Itu tujuannya begitu Jadi bahwa hadis bahwa di akhir zaman Akan ada Imam Mahdi yang memimpin pemerintahan Mengatukan Dauliyah Saya kira itu Hanya menjadi, maaf, euforia dan impian Orang-orang yang mungkin dalam satu sisi Dia, apa namanya Hanya melihat kekumpinan pada aspek bahwa ini produk manusia lah ini segala maksudnya Begitu Tidak melihat bahwa kemudian ada unsur transcendent atau ketualan yang penting di dalam konteks kata negaraan kan seperti itu Jadi mereka mau imbani saja Tanpa tahu bahwa misalkan hadisnya loh emang Bahkan ada sebagian yang falsu dan seterusnya Tapi lihat ini Ya kita tidak bisa menyalahkan Tapi saya kira Hadis yang mengenai Imam Mahdi itu Saya suka berpikir Ini kan Budaya siah atau bukan siah? Ya Saya tidak mengatakan itu budaya siah atau Dan seterusnya ya Ya tapi begini Ini Mas Itan baru buat siahnya Nah begini Mas Emil Bidu Ada satu penelitian menarik yang menyatakan bahwa Hezutarir anatomik pemikirannya itu Memang pertama mirip dengan siah di satu sisi Mirip dengan koaliz di satu sisi Dan mirip dengan fasismun solininya itali di satu sisi Jadi memang tidak heran kalau dia mirip dengan siah Kemudipannya gimana? Kemiripannya ada dalam konteks bahwa Siah itu meyakini doktrin imamah sebagai bagian dari alhamdulim Sebagai bagian dari alhamdulim Sebagai bagian dari alhamduliman Jadi yang imamah itu menjadi bagian dari alhamduliman Jadi yang ketujuh itu imamah bagi siah Nah ini kan juga sama diakini oleh siah Bahkan di dalam beberapa konteks itu sangat mirip dengan siah Di dalam konteks bahwa imamah itu adalah Ini kalau saya menggunakan bahasanya Oke, minta ini aja di dalam kitab asya seasyariahnya Memang ada kemiripan dengan siah di satu sisi Tapi di dalam pola terapannya Jadi dia berbeda Dia juga sama dengan bismut tahrir di dalam tiga aspek Yang pertama adalah penolakan terhadap ta'wil wa tafsir Menolak ta'wil Menolak ta'wil Khawariz itu kan menolak ta'wil Maka ketika khawariz itu mengatakan Nah hukma illa lillah Wali imam amin itu dikritik Wali imam amin itu dikritik Wali imam amin itu katakan Kalimatu hakim Turodi biha batil Turodi biha batil Seperti itu ya Jadi kata imam amin Jadi khawariz itu menolak ta'wil Kemudian yang kedua adalah Ada ikatan emosional dan ta'asub ad-din yang berlebihannya Fanatisme keagamaan yang berlebih Yang ketiga adalah Ideologi ta'fir dan duhar Jadi cendung memerangi pemerintah Maka di berbagai media saya sering nampakkan Sejak 2016 sebelum keluar RUU tentang itu Ormas itu ya Tahun 2016 2017 sudah katakan Ada potensi untuk mereka berbuang batil Karena mereka mengatakan pemerintah Indonesia tidak sah Pemerintah Indonesia tidak sah Itu memang harus diperangi Apalagi tujuannya Iya Maka mereka bakar jelas Ada potensi yang besar-besar itu Maka ada kawasirannya dengan kemarin sama Dengan fasism untuk Muzon ini Itu ada dalam kontes untuk Mendereditimasi demokrasi Mendereditimasi pemerintah Sistem perundang-undangan Kritik semua sama ya Fasism untuk Muzon ini kali Mereka membawa isu-isu terkait Neoliberalisme Neofapitalisme dan seterusnya Itu pernah dilakukan oleh Muzon ini di Itali Mereka mendeklarasikan ideologi fasism Jadi Hizbut Tahrir itu memang Secara anatomi pemikiran dan gerakan Itu dia mengadopsi dan mirip Dengan berbagai ideologi lain di luar Artinya kalau misalnya mirip dengan fasismenya Muzon ini Berarti mirip juga dengan nazinya Hitler Ya Saya tidak mengatakan akan mirip Tapi memiliki anatomi yang sama Artinya saya Kenapa saya berpikiran sebetul Karena Muzon ini dengan fasismenya Dan itu dengan nazinya Ya Ya Sebelas lima belas lah Itu Analoginya mas Emil ya Bukan dari saya Ini saya kira seperti itu Karena saya Saya pernah lihat satu film Kejuang dari Lydia Yang bernama Kumpar Muntar Kemudian juga Kejuang dari Jawa Yang dikimpin oleh Fasismenya Muzon ini Kemudian saya lihat filmnya Ternyata Oh kok ke pemimpinan Fasismenya itu Gak beda jauh dengan nazinya Hitler Kalau seperti itu Dan itu di dalam anatomi Yang gerakan Bahaya sekali dong Ya bahaya sekali memang Bahaya sekali Ya Apa namanya Makanya Di dalam beberapa kesempatan Saya sering sampaikan Tepat Pemerintah Buat Tepat Karena Dia jelas yang Pertama adalah Melawan Apa namanya Secara Eksistensi MKRI Dia tidak akui Pancas Tidak diakui Sistem perundang-undangan di Indonesia Yang sudah Konstitusi yang selama ini Kita jalankan itu Tidak diakui Dan seperti itu Apalagi di dalam beberapa Apa namanya Pernyataan-pernyataan mereka Isinya adalah Melakukan propaganda kepada masyarakat Untuk melakukan ucaya delegitimasi terhadap pemerintah Apalagi kalau itu Didekatkan sebagai potensi untuk melawan pemerintah Itu Bahaya Artinya kalau Kan Sofi bisa tahu Jaringannya tidak Masukannya Mestinya kalau Sudah menulis hukumnya Berarti HTI Punya Kan Sofi sudah punya pengetahuan Beberapa organisasi Yang Memang Apa namanya Tujuhnya berapa Seperti misalkan HTI Ya Apakah HTI sama dengan Dikhwal lulus tini Ada karena Apakah HTI sama dengan Apa Internas Apa Isis Isis Ataupun yang lainnya Apakah itu karena satu jaringan Ya kalau Secara Apa namanya Struktur jaringannya Saya tidak mendalami masyarakat Karena Fokus saya itu kan Membahas dalam konteks normatif Jadi dalam konteks Jari-jari yang selama ini digunakan Kalau jaringan itu Saya tidak Tidak mendalami Dan tidak begitu Memang Dalam konteks ini Di Hizbut Takhir sendiri Hizbut Takhir Indonesia Seringkali menyatakan Mereka berbeda dengan Isis Karena Isis itu Sudah menggunakan Cara-cara kekerasan Misalkan di dalam Untuk Apa namanya Menyampaikan kepada Tujuannya itu Jadi dalam konteks ini kan Mereka Mereka Apa namanya Saya lupa ya Itu Bukunya siapa ya Dan Apa namanya Tujuan itu Menghalalkan segala cara Itu saya Agak lupa Teori ini siapa Cintakan sekali Jadi Eh Machiavelli Machiavelli Memang lain bahwa Dia mengkritik Isis juga Karena Sudah menghalalkan Pekorangan Pertumpahan darah Dan seterusnya Nah Di satu sisi Mereka juga mengkritik Ikhwan Muslimun Al-Ikhwan Muslimun Meskipun memang Kalau kita Baca bukunya Gus Dur itu Gus Dur itu Pernah Menulis buku yang Tentang dari negara Kalau tidak Liru saya agak lupa Jadi Secara jaringan Memang Awalnya Itu Takhidin An-Nabhani Pendiri Hizu Takhidin Itu adalah Orang yang Berta filiasi Dengan Al-Ikhwan Muslimun Nah Di dalam konteks Bahwa Konteks Pembebasan Terhadap Palestiniannya Dan Apa namanya Dia ingin untuk Menyatukan Islam Kedalam suku sistem Pemerintahan Nah Cuma Di dalam era 1940-an Itu Al-Ikhwan Al-Muslimun Sudah berhaluan Ideologi Karena menerima Nasionalisme Menerima Nasionalisme Pada saat pemerintahan Gamal Abdul Naseh Saat itu Gamal Abdul Naseh Nah Kemudian Dari situlah Orang-orang Yang berafiliasi Dan Memiliki Pemikiran Islam Politik Mulai keluar Dan memberikan Hizbu Takhid Itu Menurut Bukunya Gus Dur Tapi kalau Sejarah yang saya perhatikan Takhidun Namanya sebagai Orang yang mendirikan Hizbu Takhir Itu adalah Dia awalnya Orang yang pernah Mencalon sebagai Parlement Di Mesir Di Palestina Oh di Palestina Dianas sebagai mustahit Masa Mustahit Mustahit Jadi setingkat dengan ilan masyarakat Luar biasa sekali Saking menggulutuskannya Gak gulutus banget Gak gulutus banget Gitu Jadi Takhidun Anand Hadi Awalnya itu Di dalam rangka-langkaan Vokasi Upayanya untuk Membebaskan Dia masuk parlement Tapi kemudian Di dalam pemilihan Kalah Nah dari situlah Kemudian Dia kecewa dengan Sistem itu Dia memilih Keluar Dan mendirikan Satu partai politik Yang disebut dengan Sistem Kalau kita baca sejarahnya Ya Takhidun Anand Hadi Tidak Dia orang yang pernah bersinggungan Dengan sistem Dengan sistem Yang dianut Di Palestina Saat itu Yang sama dengan Demokrasi di Ketari Sekarang Tapi karena dia merasa Percewa dengan sistem Demokrasi Yang kemudian Kritik habis Demokrasi Yang kritik habis Sistem pemiru Karena dianggapnya Bisa melahir tanpa Pensi kecurangan Yang menyebabkan Dia itu Kemudian kalah di pemiru Jadi dia Awalnya memakui juga Jangan-jangan Sebut tadi Didirikan Bukan karena Keyakinannya Bahwa Kurutan itu Memang Dinyatakan Anda Sesil hilang Tapi sebut tadi Ada lari Sama sebagaimana Salah satu partai politik Di kita itu Yang berdiri Karena Dikecewakan oleh Satu pemerintah Saya tidak mau sebutkan Itu siapa itu Jadi artinya Sama saja Begitu Sama saja Jadi Sebagai orang yang Sebagai sistem Jadi Biar kita bisa Katakan Tujuannya memang politis Bukan Tentang Tujuannya politis Oke Kalau misalkan Seperti itu Saya Tadi Menangkap Narasli dan Yang Sofi Bahwa Tujuan pertama Ada Tujuannya politis Kemudian dengan Melegitimasi Pemerintah Berarti Berarti Sama saja Sama saja Dengan Pergelapan Yang kemarin Kemarin Serimu Kemarin Serimu Tapi Memang Salah satu Penyakit orang Indonesia Masa kini Adalah Apa namanya Mudah Sekali Dipolitisasi Secara azaman Jadi Agama Dijadikan Sebagai Komodifikasi Komoditas Untuk Diperjuajarikan Untuk Mengawal Misi-misi Individu Atau Misi-misi Komunitas Krakai Agama Itu menjadi Sangat empuk Sekali Mas Eri Tapi Ini wajah Karena Di masa lalu Sudah terjadi Mas Eri Beberapa tahun Kalau kita Mengacu kepada Jalannya Sistem di Indonesia Itu Sistem pemilu Itu memang Tidak pernah Jauh-jauh Dari Komunisasi Agama Dulu Saya tidak Dalam konteks Kita hanya Menjelaskan Realitas Ketika Ketika Orde baru Memimpin Itu Ada beberapa Kiai Yang Menyerangkan Masyarakat Untuk Memimpin Apa yang dipakai ayatnya Mas Emil tahu Enggak Walat 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 Saji Wohan Dari Juru Memang Sudah Anggak Terjadi Di Indonesia dan realitasnya memang tidak lagi dialami atau terjadi di kelompok-kelompok Islam politik sekarang tapi memang selalu saja ada orang yang memanfaatkan agama untuk bagian politik apalagi kalau saya kutip pendapatnya Ibnu Langrohi misalnya di dalam Al-Awas dan Al-Kawasun itu menarik sekali menggambarkan bagaimana dialektika antara aku bakar dengan saat demu badan ketika sebelum dia itu saya baca di Al-Awas dan disitu terjadi apa yang mirip terjadi sekarang politisasi agama saya sedikit kalau mengenai perseteruan disitu berarti kan antara aku bakar seorang yang menghajir dengan seorang yang ancor maksudnya berarti istilahnya berikut satu kekuasaan ya kekuasaan adalah satu-dua golongan itu muhajir dan ansor itu saya pernah melihat secara visual itu memang ada mengerikan mengerikan sekali dan faksi-faksinya banyak ya ada Bani Hashim dan seterusnya ya dengan setiap faksinya bahkan kita tahu kalau kita kembali kepada pendapatnya Abu Zahra misalnya Abu Zahra itu mengatakan Abu Zahra yang pertama kali muncul di dalam istilah itu Syia kita nggak pernah tahu siapa pendiri sama saya nggak tahu kan kalau orang tahu kalau Pak Tazia tahu tapi Syia siapa pendiri para imam itu yang tujuh bukan atau Alina atau Alina itu seperti itu tidak ada tapi secara gerakan politik Syia sudah mulai bahkan sejak pemilihan di Abu Bakar kalau gitu ya karena orang-orang yang militan terhadap Ali terutama bahasnya ada hadis wabir khum itu yang gitu manggung itu maulau itu militan militannya imam Ali bukan sahabat Ali bukan sahabat Ali saya Dina Ali jadi militannya orang-orang militan itu sudah mulai muncul di Saqifah Bani Saqidah mereka menginginkan Ali yang harus mati sebagai pemimpin dan itu ada vaksinya disebutkan di dalam ala ala suminahu kuansin itu vaksinya mana saja yang menginginkan sebagian ada yang memilih rumah sebagian ada yang pengennya abu bakar ada abu bakar ada yang penuh air itu antara sekali saya tidak mungkin akan disebutkan di sini mas Ebedo ya di situ lah dijelaskan di ala suminahu kuansin di kontroversi di kontroversi saya pengen tahu beberapa galuh yang menurut Kang Sofi itu adalah galuh yang digunakan orang-orang yang bertarangkan khilafah dan harus di bawah apa saja yang digunakan? yang penjelasannya terkait dengan orang-orang yang Hizbut Tahrir jadi yang pertama adalah ketika yang paling utama adalah terkait dengan penggunaan al-hukum di dalam al-qur'ah jadi seringkali orang-orang Hizbut Tahrir itu menggunakan ayat-ayat yang terkait dengan al-hukum itu seringkali ditafsirkan dengan al-qur'ah padahal realitanya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah tidak pasti di situ maksudnya al-qur'ah betul, tapi konteksnya senang berbicara agama siapa di sini? senang berbicara tentang agama Yahudi agama Nasrani Tidak berbicara dalam konteks al-qur'ah yang tidak berbicara dalam konteks umat Islam yang berbicara dalam konteks umat Islam di dalam salah satu teks al-qur'ah itu itu jelas bahwa bagi masing-masing kamu itu ada syariatnya sendiri-sendiri ada manhadinya sendiri-sendiri jadi artinya adalah berhukum dengan apa yang ada diturunkan oleh Allah itu tidak harus selalu al-qur'ah meskipun saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berhukum dengan al-qur'ah memang harus tapi dalam konteks bahwa menyentikan maknanya hanya maksudnya berhukum kepada al-qur'ah al-qur'ah di dalam konteks menjadikan qur'an hadis sebagai undang-undang itu bukan itu yang dikenakan karena ketika kita menjadikan qur'an hadis sebagai undang-undang bukan berarti menyelesaikan masalah masyarakat akan menimbulkan masalah ketika kita menggunakan qur'an hadis sebagai undang-undang qur'an dan hadis ini sebagaimana tadi kata Sayyidina Ali fa'innahu lalanti ini tidak berbicara wala buddha lakumin turu juman itu berbicara pertanyaannya kalau kita mau berhukum terhadis mau pakai tafsirnya siapa? mau tafsirnya apa? mau tafsirnya mau pakai tafsirnya ilom shafi ikan atau tafsirnya siapa? atau pakai tafsirnya ilom samudera iya kan begitu gak selesai ketika kita langsung berhukum qur'an hadis karenanya aku sendiri tidak pernah itu menggunakan langsung beristimbol dengan qur'an hadis karena problematis qur'an hadis itu apa namanya rujuk dia punya banyak sisi perafsiran ketika dia menjadi undang-undang kita tidak akan berhenti menyelesaikan masalah karena akan sangat unik sekali bagaimana belum nanti disebutkan apakah ini ibarat isyarakat unik juga karena itulah menurut saya itu satu kekeliruan yang sangat fatah maksudnya adalah di dalam konteks undang-undang kita harus menjadikan problematis ini juga saya bahas yang kedua adalah di dalam sistem pemerintahan itu sendiri jadi mereka mengandalkan sistem pemerintahan alamin haji membuah seperti itu kalau alamin haji membuah kok kenapa implementasinya pakai Al-Khulafa Al-Rashidah bukan abis sendiri padahal Al-Khulafa Al-Rashidah itu secara menurutannya berbeda-beda berbeda-beda iya tapi dinamis sangat dinamis kita tahu misalkan apalah biagam Madinah misalkan Madinah itu kan sangat dinamis tidak pernah abu Muhammad itu menyakitkan bahwa salah satu agama yang resmi di Madinah adalah Islam seperti itu sangat dinamis bahkan bahkan misalkan Madinah itu bukan berdasarkan wahyu dia juga itu berdasarkan Nabi dengan para suku saat itu iya loh perjanjiannya kita setelah kan seperti itu yang meskipun nanti misalkan Madinah menyisakan banyak problematis karena ada sebagian yang menyatakan itu dituliskan langsung oleh Nabi nah Nabi pembahasannya lain lagi tapi secara kuinsip bahwa Mifakul Madinah itu menjadi tonggak sejarah bahwa Nabi sesungguhnya mendirikan negara Madinah bukan negara agama gitu jadi kalau di dalam bahasanya Khalil Abdul Karim itu Ad-Dawla Al-Madinah yang dibentuk oleh Nabi itu bukan Ad-Dawla Ad-Diniyah nah kalau misalkan ini menjadikan negara ini jadi Ad-Dawla Ad-Diniyah pemerintahan agama kalau pemerintahan agama berarti harus pakai sepenuhnya korifat mata uangnya harus menggunakan ini nah aja jalan-jalan jangan lupa pakai semuanya masyarakat di Louis harus berjaim buat ngepot ya kan seperti itu atau harus pakai jubah kan begitu sementara kulturnya berbeda dengan apa dan pantangan di masa lalu tidak bisa lagi diterapkan menggunakan sistem yang dilakukan di masa lalu nggak bisa saya juga titik yang ketiga adalah soal bahwa di dalam sistem Khilapa itu seorang kulturnya itu punya tiga fungsi sekaligus makanya coba kalau ngomong ini banyak kiralah masrutonnya seorang kulturnya itu harus mustahil harus mustahil artinya ketika dia menjadi kulturnya dia punya tiga peranan sekaligus bisa mengatur sistem ketatan negara menjalankan regulasi melahirkan regulasi di satu sisi juga guna-guna untuk menjadi bukti karena dasarnya adalah disahirkan yang ketiga adalah sebagai seorang hobi hakim kan begitu masaya ini nggak yakan ada orang dengan tiga orang yang sekaligus di hari ini apa ini Pak saya terima dengan kata-katanya Al-Roh Zahri pada zaman saya orang-orang yang punya ketiga perintahan sudah tiada di zamannya Al-Roh Zahri apa itu? Al-Roh Zahri apalagi di zamannya Imam Sang Ubar sekarang iya atau di zamannya Fek Siaw yang sekarang iya Kalik suruh ngaji dulu hehehe Kalik suruh ngaji dulu ngaji dulu itu mas Amri yang pertama adalah tidak mungkin ada orang yang mengumah saya tidak-tidak khusus sekarang yang kedua adalah jika pun ada maka akan melahirkan pemerintahan pemerintahan yang sangat otomatis bayangkan tiga kekuasaan sekaligus diberi ya jadi fungsi kontrol masyarakat mana? kalau menurut ya ada satu teori yang seringkali dilupakan oleh para ulama terkait dengan sistem yang mestinya ada di dalam lakukan tapi tidak dirumuskan apa? yaitu tentang rokok batul umah pengawasan umah jadi fungsi kontrol ya di dalam kitab-kitab itu tidak disebutkan secara definitif tidak disebutkan secara tekstual ini oleh kiaaf dijelaskan di dalam kitab-kit nah rokok batul umah itu hanya mungkin terjadi jika tidak ada warna tiga itu ada di dalam satu karena hal tiga tiga fungsi tadi sekaligus dia akan menggapungi indonesia jelas ini bertentangan dengan konteks rokok batul uman konteks amarah makruf nahi munkar dimana konteks amarah makruf nahi munkar itu fungsi kontrol individu masyarakat karena misalkan ada salah satu hadis menyatakan haqdol jihadi kalimat kalimat hati ini jihad yang paling utama itu ada kritik pemerintah itu yang pelacut itu bagaimana jihad yang paling tinggi ini kan fungsi korona yang ini tidak apa namanya di dalam konteks kata-kata negaraan sekarang sudah termanifestasi di dalam konteks di Indonesia dengan adanya lembaga pemawasan dengan adanya lembaga unikatif dan seterusnya dia mengawasi jalannya pemerintahan kita ada kita ada apa namanya ada mahram agung dan seterusnya itu kan dalam waktuan fungsi pengawasan agar pemerintahan berjalannya kita berbicara nilai Indonesia itu sudah artinya tadi saya ambil kalimat Tuhakim apa itu Yuron Tuhakim 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 bahwa kalimat kritik pemerintah yang tidak baik itu diartikan oleh orang-orang yang sekarang yang demo pemerintah itu itu artinya begini kalimat Tuhakim Tuhakim itu harus ditampakkan dimunculkan dengan cara-cara yang baik elegan elegan jadi gini hadis itu tidak boleh secara fix usul fikir dia tidak boleh berdiri sendiri karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal terkait dengan ulungan tafsir jadi ada satu teori terkait interkoneksi plus text jadi teks itu apa namanya tidak bisa berdiri sendiri dia harus membutuhkan teks yang lain nah di dalam teks mengkritik pemerintah dia mau apalagi sampai melakukan anartis segerakan-gerakan anartis diperintah oleh Allah untuk apa? ketika berhati-hati tidak 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 seperti yang dikatakan orang-orang tidak baik maka ambillah tangannya berbicara tidak 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 seperti yang dikatakan orang-orang yang kalimat Tuhan itu dilakukan dengan cara demo ambil tangannya langsung kita ajak bicara baik baik bahkan di dalam hal 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 mengaku Tuhan lebih parah jokowi kan mengaku Tuhan jadi kadang-kadang masyarakat kita juga tidak sabar tidak menggunakan step yang disebutkan oleh mungkin karena bawanya emosi kita kan nggak pernah tahu orang motif demo itu apa mungkin bisa jadi karena semalam sudah dapat jatah dari istri dia dia pernah tahu dia dia menjadikan demon sebagai media atau sarana untuk meluapkan emosi memang orang kalau sudah emosi memang tidak bisa berpikir saja nah jadi konteksnya demo buat ini saya sebutkan kalau sampai melusak apalagi menggunakan cara-cara kekerasan itu sudah keluar dari tatangan yang sudah disebutkan oleh Al-Quran itu nah didalam al-afibul islam wa'adillah itu mas Emil coba baca terkait dengan intilah wasawroh itu menarik itu evolusi tidak boleh dilakukan arah bukan kenapa karena itu akan melahirkan apa namanya mungkarin akhbar minggu akan melahirkan kemungkaran atau kematuruan yang lebih besar yang boleh dilakukan ketika kita menggunakan revolusi atau kerasan adalah di dalam konteks al-afibul islam wa'adillah itu adalah illa antaru kufron bawah di dalam hadisnya itu ya kufron bawah itu kalau pemerintahan itu secaranya Arab misalkan ngelarang muslim untuk sholah ngelarang muslim untuk berangkat haji menghapuskan islam dari Indonesia melarang apa namanya muslim orang islam wa'adillah itu baru kufron bawah yang boleh dibemo atau bahkan dikulingkan dalam konteks kufron islam wa'adillah selain itu tidak ada satupun ulama menurut shaykh warbazul haydi itu yang membolehkan langkah-langkah revolusi tidak boleh haram gitu roshi berlido sendiri di dalam tafsir al-manar yang mengatakan tidak boleh ulama mengatakan tidak boleh gitu makanya nanti kalau menurut dokter yusuf probau misalkan di dalam dalam bentarnya mitik hid daulah bin islam itu amal ma'ruf menemukar yang menggunakan bintu wah bilya sebagai hadis mahrro'ami kemunkan itu itu punya kecara gitu nggak sekenanya kita boleh menggunakan demonstrasi besar-besar apa lagi sampai bahwa tentu ngamil itu ada empat cara yang pertama adalah kemunkaran kemunkaran itu adalah muharroman mujma'an alif keharamannya sudah disepakati bersinah di umum ya iya pantas kan begitu jadi muharroman alif kemudian zuhurul munkar kemudian al-quwahl fi'aliyah al-tawir yang keempat adalah adam ukhurs yaitu mun karin akhbar minggu jangan sampai kita berdengar malah melayurkan noxagat yang lebih besar melayurkan kemacetan membuat perekonomian lumpuh merusam segala macam hal itu sudah jelas ya itu bukan rokok batul rumah berarti itu ya Bukan kompatul rumah itu, ngawur-ngawur ya. Betul, ngawur-ngawur. Saya tahu enggak. Saya ingat dulu, Kiai Fawai pernah melakukan demo terhadap Bukai. Saat itu ada kasus. Apa yang dikatakan oleh Kiai Fawai? Situ, Bongo. Mengerahkan santri untuk, apa namanya, memboykot jalan umum. Selama tiga hari, tiga malam. Lumpuh. Dengan transfer itu berhasil. Karena ketika jalan pangkuran ditutup oleh para sakit, tiga-tiga malam akan terjadi maka ini bisa memayangkan. Itu juga efektif. Itu cukup. Kalau memang misalkan kita melihat ada penungkaran yang perlu dilawan. Itu kata-kata yang mahasiswa. Terakhir, saya tadi katakan bahwa, Bapak Pak Suti katakan, di Bustahi itu, orang, siapa tadi tadi? Taki yang dianggap berani yang dianggap sebagai Bustahid. Anda harus menanggap Bustahid kemudian, karena dia saking alih, dia Bustahid sih. Betul. Apa sih gunanya belajar Bustahid itu? Kalau misalkan kita tidak jadi Bustahid. Padahal kita belajarnya seperti seakan-akan, kita itu akan menjadi Bustahid. Kita harus mengertai nasib mansu, bahkan ada sifat al-Mufti wal-Mustahid di kabel Bustahid. Apa gunanya kalau kita tidak menjadi Bustahid? Kalau kita belajar Bustahid. Jadi seperti ini, jadi soal kembali ke Bustahid, kita belajar Bustahid itu bukan untuk menjadi Bustahid. Ini itu yang dipahami Mas Demirnya. Jadi tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa, salah satu buah dari mempelajari Bustahid adalah, agar kau menjadi Bustahid. Karena ketika kau belajar Usul Fiki, pada dasarnya kau adalah metabipan gitu ya. Ikut. Karena teori-teorinya sudah selesai. Selesai. Yang penting untuk belajar untuk mempelajari Usul Fiki adalah hanya dalam konteks untuk pertama adalah, agar kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kaya-kaya tulis istirahat. Bagaimana cara untuk mengambil buah. Apakah tepat atau tidak, kalau kita menurut pada ayat ini, pada hadis ini. Nah, Usul Fiki itu menyediakan perangkat seperti itu. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi tujuannya bukan untuk menjadi mustahid, apalagi sampai diputuskan dari mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu hanya bisa terjadi ketika Anda bikin perangkat metodologinya sendiri, Anda bikin kaedah Usul Fikinya sendiri, baru bisa dikatakan sebagai mustahid mutlak. Kalau Anda masih belajar Usul Fiki, berarti Anda bukan soal mustahid. Betul. Dan bukan untuk menjadi mustahid. Meskipun tujuannya adalah memang supaya kita bisa melakukan istihad. Tapi, saya bisa menatangkan bukan istihad sesungguh. Tapi kuasi istihad. Dalam bahasa kitanya, anak pesantren itu ya hampir istihad. Seperti itu ya, Mas Allah. Bisa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Saya kira cukup dicukupkan, karena waktu sudah mulai malam, perangkat kami juga sudah mulai. Terima kasih. Mas Amin. Oh iya, teman-teman, jangan lupa untuk ini. Ada buku yang sangat menarik, karya dari Kang Sofi, seorang dokter muda. Dokter muda. Insya Allah dokter ya? Amin. Sudah-sudah. Kontroversi dan negara khilafah, silakan. Yang ingin memasang buku ini, bisa hubungi di kontak person kami, nanti yang ada di, apa namanya, ring. Di bawah ini. Ada di bawah ini. Silakan nanti hubungi, bisa pesen. Stoknya masih banyak, nanti halnya bisa belajar Allah. Terima kasih, Pak Sofya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, dapat bermanfaat, dan juga menjadi botol teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Semua untuk memahami teks-teks Islam yang ada pada saat ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami, yaitu Rudi Jantung Tadina atau HF Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.